Intro Di Indonesia, terdapat 1.100 spesies ikan hias air tawar diperdagangkan global. Dari jumlah tersebut, negara Indonesia memiliki 400 spesies, namun baru sekitar 90 spesies yang sudah dibudidayakan masyarakat. Ikan hias air tawar lebih mudah dibudidayakan karena teknologinya sederhana, tidak memerlukan lahan yang luas dan biayanya murah, sehingga dapat dilakukan dalam skala usaha rumahan dan perkotaan. Seperti yang dikembangkan oleh kelompok budidaya ikan hias Bua Namina yang berada di Dusun Kadisoro, di Sagilang Harjo, Kecamatan Pandak Bantul. Stepanus Kriswantoro pelaku usaha kelompok budidaya ikan hias Bua Namina yang memulai usaha budidaya ikan hias semenjak tahun 2003. Dengan modal awal Rp30 juta, ia dapat membangun 50 kolam permanen serta perawatan ikan dan kolam. Ia menyadari bahwa budidaya ikan hias mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan menyenangkan hati. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimewa Yogyakarta mendukung penuh dan siap memfasilitasi bagi pembudidaya ikan hias baik berupa pembinaan maupun sarana-prasarana dari hulu sampai hilir. Kami selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimewa Yogyakarta mengajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan peripunyian serta menyalurkan hobi. Saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan budidaya perikanan hias karena budidaya ikan hias ini sangat prospek sekali di Indonesia. Permintaan terhadap jenis ikan yang indah bentuknya ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya dari kalangan menengah ke atas, tak sedikit pula masyarakat bawah yang menyukainya karena keelokan bentuk dan warnanya. Usaha budidaya ikan hias milik Chris Wantoro memiliki lebih dari 30 jenis ikan hias yang berbeda. Di antaranya ikan pelatih Mickey Mouse, Kohaku, Golden Black Molly, Sporttail, Guppy Firtile, Guppy Dragon, Kokiryukin, Sapu-sapu Albino, hingga Lohan. Dari keseluruhan, ada dua jenis ikan yang menjadi unggulan dan cukup diminati, yaitu Kohaku dan Sapu-sapu Albino. Selain harganya yang relatif murah, warna dan bentuknya yang indah menjadi alasan mengapa ikan ini digemari. Masa pertumbuhan ikan hias sendiri beragam tiap jenisnya. Namun, rata-rata ikan hias yang dikembangkan di tempat ini membutuhkan waktu 2 hingga 2,5 bulan, mulai dari masa bibit hingga siap jual dengan panjang rata-rata 5 cm. Jenis pakan yang digunakan dalam usaha budidaya ini terdiri dari dua macam, yaitu berupa pakan hias alami dan buatan. Pakan alami berupa cacing sutra, cacing darah, dan kutu air, sedangkan pakan buatan berupa pelet. Untuk pasar di kelompok kami, itu yang pertama targetnya di lokal, kita pemasaran yang utama di Iye Jateng. Untuk yang di luar Jogja, kita masuk ke trader-nya Jawa Timur, di tempatnya Pak Yuswisaya, itu yang ada trader, dan kita ikut pasar nasional. Kalau nanti ikut usaha ini, nanti untuk masalah, kita bantu di buah namilanku sendiri, kita nanti jadi anggota, nanti kita bantu pemasarannya. Soalnya kalau ikan hias sekarang, memang kadang yang dipelanjakan masalah pemasaran, gimana, seperti apa. Jadi itu memang usaha ini, enggak cuma asalahan juga, sebenarnya kelihatan gampang, tapi memang perlu suatu manajemen. Dari manajemen budidayanya, manajemen pengolahan pemasarannya, manajemen hasilnya, seperti apa, itu memang perlu edukasi. Makanya saya sendiri di kelompok ini juga, pada umumnya di kelompok, dan pada lainnya di teman-teman Jogja, bahwa awasan tentang usaha budidaya ikan hias ini, sangat, apa namanya, peluangnya besar, dan sangat propleks untuk, apa namanya, dijadikan usaha. Pemasaran kelompok budidaya ikan hias Bua Namina meliputi wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga ke Jawa Timur. Dalam pemasarannya, kelompok Bua Namina memiliki beberapa toko penyalur ikan hias di DIY. Mereka juga mengirim hasil budidaya ikan hiasnya ke Pasar Nasional Tolong Agung, Jawa Timur. Budidaya ikan hias ini sangat prospek sekali di Indonesia. Kenapa kita begitu? Karena ada potensi-potensi yang sangat besar di dalam rangka budidaya ikan hias. Yang pertama, bahwa potensi ikan hias ini secara global ada sekitar 1.100 spesies. Sedangkan di Indonesia ada sekitar 400 spesies. Dan juga bahwa yang baru berkembang saat ini baru sekitar 90 spesies. Ya, contohnya salah satunya adalah seperti pleti, gopi, koi, koki, black molly, dan golden blacks. Itulah salah satu dari spesies yang berkembang di Indonesia saat ini. Salah satu alasan mengapa budidaya ikan hias dipilih? Selain memiliki nilai jual yang tinggi, proses pemijahan dan perawatan pun tidak memerlukan modal tinggi. Di pasaran, jenis ikan kohaku dan sapu-sapu albino memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini bisa dilihat dari harga yang ditawarkan, di mana ikan tersebut bisa mencapai 1.000 hingga 3.000 rupiah per ekornya. Tempat budidaya milik Risuanto menghasilkan lebih dari 40.000 ekor ikan hias per bulannya. Sebagian besar produksi berasal dari ikan unggulan kohaku yang mencapai 15.000 ekor dari tiap jenis ikan tersebut. Omset yang diraihnya pun tergolong mengembirakan. Dalam satu bulannya, anggota kelompok budidaya ikan hias ini bisa meraih keuntungan hingga mencapai 10 hingga 30 juta rupiah. Ya, untuk keuntungannya sangat terbuka ya. Untuk kita di kelompok itu, untuk produksi dari anggota kelompok yang masuk ke saya, data saya itu per bulan bisa 40.000 ekor. Itu terdiri dari jenis kohaku, daker, pelatih, dan kabi, sapu-sapu albino. Secara ekonomi memang kita di ikan yajulah hanya terbatas, tapi bisa nilainya lebih plus. Untuk omset kita per bulan itu sekitar 25 sampai 30.000 itu di kelompok. Itu juga nanti kalau saya sendiri sekitar 10 sampai 15.000 itu per bulan. Karena itu juga nanti terbantung strukturasi pasar juga. Kita juga usaha itu kadang naik turun. Tapi kalau di ikan hias ini, kalau cenderung naik ya lumayan. Kalau turun ya stabil saja. Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi yang terlalu jauh seperti itu. Sistem pemasaran di kelompok budidaya ikan hias Buan Amina menggunakan sistem satu pintu dalam menjual produk ikan hiasnya. Melalui sistem tersebut, anggota baru mengambil indukan ikan dari kelompok, yang kemudian dibudidayakan. Seluruh penjualan keluar di Buan Amina dilakukan dan dikelola oleh Chris Wanto, selaku ketua kelompok. Dengan demikian, seluruh anggota akan menjual produknya pada ketua kelompok, dan selanjutnya ketua kelompok akan menjualnya pada konsumen. Ketua kelompok akan membeli produk ikan hias anggota dengan harga yang relatif stabil. Hal ini terlihat pada saat harga pasar sedang turun, dan ketua kelompok mengusahakan membeli ikan hias anggota dengan harga yang tetap. Dalam perjalanannya, kelompok budidaya ikan hias Buan Amina yang dipimpin oleh Chris Wanto telah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Di antaranya, juara pertama lomba ikan hias sekabupaten Bantul pada tahun 2006, juara pertama lomba pokdakan ikan hias Provinsi DIY, juara tiga penghargaan Adi Bakti Winabahari tahun 2008, dan Chris Wanto sendiri meraih juara pertama lomba UUPN tingkat nasional pada tahun 2015. Buat warga Jogja, bila ingin usaha budaya ikan hias, di Jogja sangat masih prospek untuk kedepannya. Kalau ingin belajar dan edukasi ikan hias, bisa di tempat kami, di farm kami, di Pokdakan Buan Amina, di Alamat, di Katisoro, Ngilangarjo, Pandak Bantul. Nanti belajar banyak di sini tentang budaya ikan hias, manajemen ikan hias, dan juga kemasalahannya. Karena sekarang usaha budaya ikan hias ini juga sangat banyak keuntungannya, untuk sampingan juga bisa, untuk pokok juga bisa, nanti tergantung dari semua yang ingin masuk ke usaha ini. Terima kasih telah menonton!